Open World merupakan salah satu genre game yang banyak diminati para gamers. Di dalam game Open World, pemain diberikan kebebasan untuk menjelajahi dunia yang ada di game dan diberi kebebasan untuk berinteraksi pada NPC, benda dan semua event yang ada dalam game tanpa harus diluntut untuk menjalankan misi. Tidak seperti genre game yang lain yang menuntut playernya untuk melakukan misi yang ada. Di game Open World, pemain dapat menerima misi, menjalankan misi dan dapat membatalkan misi sesuka hati tanpa mengganggu jalannya game yang ada. Nah, di video kali ini saya sudah merangkum beberapa game Open World ringan yang cocok dimainkan di PC Low End. Sebelum lanjut menonton videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak keninggalan konten-konten menarik dari channel ini. Kingdom of Amalur Reckoning Kingdom of Amalur Reckoning merupakan game action RPG hack and slash yang didevelopperi oleh 30A Studios dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Kingdom of Amalur menampilkan 5 wilayah berbeda, 4 rush yang dapat dimainkan, dan 3 pohon kelas dengan 22 kemampuan per pohon. 4 rush yang dapat dimainkan adalah Almein, Dokalvar, Liosalvar, dan Farani. Saat pemain bertarung dan mendapatkan pengalaman, level tambahan tidak terkunci. Dengan setiap level yang diperoleh, pemain memperoleh 3 pohon kemampuan yang dapat diinvestasikan dalam sistem pohon keterampilan untuk membuka atau menambah kemampuan mereka. Gothic 2 Gothic 2 merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh Piranha Byte dan dipublis oleh Atari. Game ini dirilis pada tahun 2002 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. 2 World 2 World merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh Reality Pump dan dipublis oleh Topware Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini, single player dan multiplayer. Game berlangsung dalam landscape fantasy 3 dimensi waktu nyata. Sama seperti game Oblivion dan Gothic 3. Gameplaynya non-linear, di mana pemain bebas menjelajahi dunia pada game ini menerima pencarian sampingan sesuka hati. Game ini tidak menggunakan kelas karakter tetap seperti game RPG lainnya. Saat karakter memperoleh pengalaman dan level, dimungkinkan untuk menginvestasikan poin atribut yang diperoleh ke atribut apapun, yang mengarah ke berbagai gaya dan pendekatan permainan. Kematian dalam game ini mengarah pada kebangkitan di kuil terdekat. Kuil-kuil ini didistribusikan di seluruh dunia pada game ini, dan juga memulihkan kesehatan ketika pemain berada dalam jarak yang cukup dekat dengan kuil. Dead Rising Dead Rising adalah game action-adventure survival horror yang didevelopperi oleh Capcom dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS4, Xbox One, dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player. Xenro Gera Vovil Xenro Gera Vovil merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh High Voltage Software dan dipublis oleh Deep Silver. Game ini dirilis pada tahun 2015 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Pemain mengontrol Johnny dan Kinsey di lingkungan dunia terbuka. Dead Ravail berbagi banyak aspek gameplay dengan asuran sebelumnya, terutama dimainkan sebagai penembak orang ketiga di kota dunia terbuka yang tersebar dengan pencarian, tujuan sekunder, dan berbagai koleksi. Get Out of Hell memperkenalkan Angelic Flight yang memberikan sahib kepada pemain. Tidak seperti game Xenro sebelumnya, pemain tidak dapat menyelesaikan karakter yang dapat dimainkan. Namun pemain maju melalui cerita dengan menyelesaikan aktivitas untuk mengisi metran satan rat yang membuka cutscene dan elemen cerita lebih lanjut. Pemain mampu terbang di sekitar neraka dunia terbuka. Pemain juga dapat memanggil sekutu iblis untuk terbang bersama mereka. Senjata pada game ini terinspirasi oleh tujuh dosa mematikan. Dead Island Riptide Dead Island Riptide merupakan game action RPG survival horror yang didevelopori oleh Techland dan dipublis oleh Deep Silver. Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Dead Island Riptide terjadi setelah ending di game Dead Island yang pertama. Arkania Gothic 4 Arkania Gothic 4 merupakan game action RPG yang didevelopori oleh Spillbound Entertainment dan dipublis oleh Uwood Entertainment. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Armato. Armato. Armato merupakan game tactical shooter FPS yang didevelopori oleh Bohemia Interactive dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Armato merupakan game tactical shooter yang berfokus terutama pada pertempuran infanteri. Tapi ada elemen kendaraan dan pertempuran udara yang signifikan. Pemain dapat memerintahkan anggota regu AI yang menambahkan elemen strategi waktu nyata ke dalam permainan. Armato diatur terutama di negara Eropa Timur Fiksi, Sernarus. Landskap Sernarusian sangat didasarkan pada Republik Ceko, yaitu negara asal pengembang game ini. Far Cry 4 Far Cry 4 adalah game FPS yang didevelopori oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Far Cry 4 merupakan game action adventure open world yang dimainkan dari perspektif orang pertama. Pemain berperan sebagai Egy Gale. Egy dapat menggunakan berbagai senjata api jarak pendek maupun jauh. Gameplay pada game ini gak jauh beda dengan pendahulunya. Di Far Cry 4 ini, pemain memiliki kemampuan untuk menendang objek dan kemampuan untuk menyembunyikan mayat musuh. Pemain dapat menggunakan berbagai metode untuk mendekati misi. Misalnya, pemain dapat memanfaatkan steel untuk menghindari musuh dan menyelesaikan tujuan tanpa diketahui. Atau bisa juga memilih opsi untuk menyerang musuh dengan senjata api dan kendaraan. Rage Rage merupakan game FPS vehicular combat yang didevelopperi oleh ID Software dan dipublis oleh Bethesda. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Rage merupakan game FPS vehicular combat dengan pemain menggunakan kendaraan untuk menjelajahi dunia dan melakukan perjalanan antar misi. Pertempuran dilakukan dari sudut pandang orang pertama, pemain dipersenjatai dengan berbagai senjata api yang dapat diupgrade, serta panah otomatis dan senjata seperti bumerang yang disebut wingstick yang dapat digunakan untuk menyerang sembunyi-sembunyi. Oke, itulah tadi beberapa game open world ringan yang cocok dimainkan di PC low-end. Nah, dari game-game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau nggak minimal mainin gamenya? Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke cuy, mungkin videonya sampai disini saja. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton!